Halo, balik lagi sama gue Yesky dari TLC Nah, mungkin teman-teman disini kalau mendengar nama Sharp pasti terbayangnya perabotan rumah tangga ya Perabotan elektronik kayak AC, TV, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya Tapi, kali ini Sharp ngebawa HP-nya ke Indonesia Yaitu Sharp Aqua R8S Pro Yang nanggung-nanggung nih, dia bawanya HP flagship-nya Mungkin sekilas kalau dari teman-teman ngeliat HP ini, udah tau nih kalau HP ini ditonjurin apa Ya, ini tuh bagian kameranya nih Dia pake kamera dengan sensor 1 inci Terus juga dia pake prosesor yang paling kenceng setidaknya di tahun lalu ya Yaitu Snapdragon 8 Gen 2 Kali nih gue bakal mereview HP ini, yuk langsung aja nih Nah, sebelum kita review lebih mendalam lagi mengenai spesifikasi lainnya Tentunya kita bahas desainnya dulu nih Buat desainnya sendiri, menurut gue desainnya tuh sebenernya udah kamera sentris banget gitu ya Bisa kalian lihat sendiri, dia pake kamera bar di bagian sini bentuknya bulat Terus juga bagian bawahnya polos aja gitu Cuma ada logo Aquos sama Shard dipisah logonya, logonya Embos Buat bagian belakangnya juga dia pake material plastik terus Tapi dia pake frame aluminium ya Sebenernya mungkin nih alasan pake material plastik disini Supaya bikin bobotnya gak terlalu berat Karena HP ini dengan material plastik di bagian belakangnya aja Atau polikarbonat, dia tuh punya berat sekitar 210 gram Buat ukurannya sendiri, dia ada di 161 x 77 x 9,3 mm Yang mana ukurannya kalo buat tangan gue sendiri terasa pas ya Dipake satu tangan tuh masih cukup oke gitu Mungkin buat temen-temen yang tangannya lebih kecil bisa pake dua tangan Supaya HP ini gak jatuh gitu ya, biar lebih enak gitu Buat bagian belakangnya sendiri gue rasa keliatannya simple banget ya Lebih condong nonjolin kameranya seperti yang gue bilang sebelumnya Buat kelengkapan portnya sendiri nih Di bagian bawah dia ada USB Type-C, speaker grill, lubang microphone Di bagian kanannya dia ada tombol power sama tombol volume up and down Di bagian atasnya dia ada port jack 3,5 mm sama slot SIM card Yang mendukung juga ada slot microSD Jadi HP flagship ini dia punya port audio jack 3,5 mm sama bisa ditambahin microSD Mungkin ini salah satu hal bagus ya menurut gue Jadi kalian bisa gak perlu pusing-pusing copy data gitu ya Jadi tinggal masukin memori microSD kalian ke HP ini Di bagian kirinya sebenernya polos aja kosong Cuma ada lubang antena aja nih Eh lubang antena, garis antena Karena dia pake frame aluminium Mungkin sedikit kalo ngomongin desain Gue rasa gak ada keluhan yang berarti ya Cuma bagian belakang itu kadang kalo tangan kita lagi berminyak banget tuh Bagian belakang itu mudah nempel sidik jari Tapi kalian gak usah khawatir, kalian tinggal bersihin aja HPnya Karena HP ini udah mengantongi sertifikasi IP68 Alias bisa diajak tenggelem lah si HP ini Tapi gak terlalu dalam juga nih, waktu 30 menit Tahan debu juga Bisa dibilang itu nambah kesan premium si Sharp Aquos R8s Pro ini Kita lanjut ke bagian depannya, yaitu bagian layar Sub Aquos R8s Pro ini sebenernya punya spesifikasi layar Exo OLED 6,6 inci dengan resolusi 1260 x 2730 piksel Kecerahan layarnya sampai 2000 nits Terus juga buat kecepatan refreshnya sampai 240 Hz Buat temen-temen sendiri yang gak tau Exo OLED itu apa Exo OLED itu adalah teknologi khusus dari Sharp Biasanya buat bikin-bikin layarnya Teknologi layar sendiri ini diklaim bikin si layarnya tuh lebih smooth sama lebih hemat daya Kalau dibilang lebih smooth, iya sih gue ngerasa HP ini sacet-sacet gitu ya Dipakai buat scrolling, terus juga buat pindah-pindah aplikasi gitu ya Bahkan buat main game juga responsifitasnya bagus Kalau ngomongin kualitas warna, HP ini udah termasuk vivid, vibrant gitu ya Resolusinya yang tinggi bikin HP ini punya tingkat ketajaman dan detail yang bagus gitu Jadi HP ini diajak buat nonton film Ataupun kalian scrolling sosmed sampai nonton YouTube juga semuanya aman ya Buat layarnya enak gitu, enak dipandang sama mata kendinya Nah, mungkin ada sedikit keluhan sedikit di bagian layarnya nih Nah, layarnya si AQUOS R8X Pro ini selama gue cari-cari dengan UI-nya yang polos ini Dia tuh gue nggak nemuin settingan buat ngatur refresh rate-nya yang 240Hz ini Tapi selama gue pakai, gue rasa si refresh rate yang 240Hz ini aktifnya tuh menyesuaikan sama aplikasinya Misalkan aplikasinya udah ngedukung, jadi dia tinggal dirubah aja gitu ya Ke settingan pengaturannya langsung nyesuaikan sama aplikasinya Misalkan aplikasinya udah dukung 120Hz atau 240Hz seperti itu Nah, buat dipakai di luar ruangan tampilan layarnya juga cukup bagus gitu ya Layar nggak redup gitu Jadi kalian bisa pakai banget di trik matahari sekalipun seperti itu Ya, paling keluhan gue cuma di bagian itu aja ya Bagian sih nggak ada refresh rate-nya Oh ya, dia juga punya glove mode yang mana kalian bisa pakai HP ini Buat gue mungkin yang suka naik motor juga Mungkin kan pakai sarung tangan siang-siang panas Itu bisa dipakai gitu si HP layarnya tuh Terus juga layarnya tuh udah ngedukung HDR Yang mana misalkan kalian pakai buat nonton film lagi Makin cukup oke gitu ya High dynamic range-nya seperti itu Nah, buat masalah color temperature Gue sih atur HP ini di color temperature yang netral Biar nggak terlalu cool, nggak terlalu warm Tapi kalau kalian pengen warm atau pengen lebih cool Bisa diatur juga di pengaturannya Sebenarnya kalau ngomongin layarnya Pengaturannya tuh udah terbilang cukup lengkap Sayang aja tadi, seperti yang gue sebutin Yang nggak bisa ngatur refresh rate Nah, kalau ngomongin layar Tentunya kita ngomongin soal audionya juga nih Karena berhubungan mengenai multimedia Nah, si Sharp Aquos R8s Pro ini Seperti yang gue bilang di awal Dia punya speaker grill di bagian bawahnya nih Bentuknya kayak lubang bergaris gitu ya Yang titik-titik Nah, kalau buat speaker keduanya Itu ada di bagian atas nih Di atas kamera juga ya Menyatu sama earpiece-nya Nah, kalau buat speaker sendiri Menurut gue suaranya cukup menggelegar ya Bahkan pada saat gue kadang full-in Itu berasa getaran ya gitu ya Tapi buat clarity-nya gimana? Clarity-nya cukup oke Bahasnya juga oke Buat kualitas sound-nya gue rasa ini emang Flexhip punya ya Jadi pengalaman buat pakai layarnya tuh Berimbang sama audionya Audionya bagus Terus layarnya juga bagus Nyaman sih gue pakai HP ini Buat streaming-streaming film Ataupun nonton YouTube seperti itu Kita lanjut lagi ke bagian performa nih Tentunya kalau ngomongin HP flagship Udah pasti ya emang harus kenceng gitu ya Tapi gimana dengan tingkat stabilitasnya Nah, HP ini selama gue pakai sehari-hari Kalau buat scrolling social media Udah pasti lancar Terus juga gue pakai buat ngetik-ngetik Buat vibration motornya juga nih Kaptic feedbacknya enak gitu Berasa premium Nah, saat gue pakai sehari-hari Buat kerja kayak buat ngetik Terus juga pindah aplikasi scrolling sosmed Tonton YouTube Dan ngerin Spotify Semuanya aman sih Gue rasa gak ada lag juga ya Buat main Mobile Legends Terus juga PUBG Sampai buat main Genshin Impact itu Gak ada masalah sama sekali Kayak lag yang berarti gitu ya Cuma gue ngerasain pada saat gue main Misalkan udah lebih dari 30 menit ya Panasnya tuh cukup terasa ya di tangan ya Udah bukan anget-anget kuku lagi Kadang gue istirahatin HP-nya gitu ya Kalau udah lebih dari setengah jam Seperti itu Tapi kalau misalnya Itu main game di settingan Yang rata kanan-rata kanan Misalkan kayak Mobile Legends gue atur ultra-ultra tuh Settingan grafis sama FPS-nya Tapi kalau misalnya gue turunin sedikit Itu dia gak terlalu panas Seperti itu HP ini demam ya Kalau dipaksa banget ya Tapi kalau buat performanya kenceng Ya tentu aja kenceng Nah, biar kalian lebih jelas lagi Gue coba Nguji HP ini Di pengujian Antutu Hasilnya skornya juga cukup tinggi ya Yaitu berada di 1.323.358 Yang mana ini ya Skor Snapdragon 8 Gen 2 Masih cukup oke tentunya ya Nah, tadi HP ini Dia pake Snapdragon 8 Gen 2 Dengan RAM 12 GB Terus juga dia punya penyimpanan 256 GB Sebenernya kalau dari soal penyimpanan Atau memori RAM 12 GB Udah cukup lega banget ya Jadi buat multitasking tuh enak Mungkin sedikit keluhannya tuh Ada di bagian memorinya Yang 256 GB Menurut gue buat kelas flagship 256 GB sebenernya cukup Cukup aja Cuma pada saat kita pake Buat nyimpen-nyimpen Game-game yang berat gitu Kayak Genshin Impact Terus juga Honkai Star Rail Terus juga kan Dia nyimpen si file videonya tuh Bisa di Sampai up to 8K ya Terus Kualitas fotonya juga bagus Yang mana File size-nya lebih tinggi Jadi agak boros gitu ya Mungkin kalau misalnya ada Varian 512 GB Atau sampai 1 TB Itu di Indonesia tuh Tentu jadi hal yang bagus gitu Gak mentok dulu 5-6 GB aja gitu Ya walaupun ada slot Micro SD gitu Buat mensiasatinya gitu ya Tapi kalau buat nyimpen aplikasi Tentunya agak ribet Seperti itu Nah sekarang kita lanjut Ke bagian kameranya nih Nah bagian kameranya ini Dia cuma punya 2 kamera nih Sebenernya agak disayangin banget Dia cuma punya 2 kamera Yaitu Kamera utama Sama kamera depth 2 MP Kamera utamanya tuh Di resolusi 47,2 MP Terus juga dia udah pake sensor 1 inci ini Kenapa gue bilang sayang banget Karena ini kelas flagship Tapi gak ada kamera Ultra wide gitu ya Meskipun pada saat Kita foto pake kamera Utamanya itu Dia tuh Bisa di zoom out Sampai 0,7 kali gitu ya Dia gak terlalu Lebar-lebar banget Tapi sedikit menolong ya Dia 0,7 kali Buat hasil fotonya gimana nih Nah kalau buat hasil fotonya Menurut gue pada saat kondisi cukup cahaya Dynamic range-nya oke Warnanya juga Cenderung sih warnanya natural ya Gak terlalu vibrant Atau gonjreng gitu ya Jadi kayak gak banyak di processing Sama si hape ini ya Walaupun processing-nya masih ada ya Dia ngambil sharpness-nya tuh Cukup oke ya Tapi gak over sharpness-nya Jadi hasil fotonya tuh kualitasnya Menurut gue bagus Gak terlalu gonjreng gitu Kayak lebay Hijau-nya hijau banget gitu Merahnya merah banget Jadi dia warnanya cenderung natural Buat kamera Si kamera belakangnya ini Terus kalau misalnya kondisinya low light Nah ini mungkin kalau saat kondisinya low light Ada sedikit cukup turun nih Kamera utamanya hasilnya Walaupun ini kelas flagship sebenarnya Jadi gue ngatasin kameranya supaya Gak terlalu hasilnya burik-burik banget gitu Gue pake mode night mode seperti itu Nah Kalau ngomongin kamera juga tentunya Kita ngomongin video nih Dia sebenarnya udah ngedukung video sampai 8K Seperti yang gue bilang sebelumnya Cuma sayangnya video 8K-nya itu Di 1 menit aja Gak bisa lebih dari 1 menit gitu Jadi buat video yang Yang durasinya lama tuh Di resolusi 4K aja seperti itu Sampel video di resolusi 4K Dari Sarkoos R8s Pro Lupa kita lihat Jadi si Oke Setiarnya bisa nanggap jelas Cuman nih backlight Jadi warna hijaunya tuh Kalau di viewfinder sih Jadi kegelap ya Coba kita sambil jalan Cuman Kualitasnya hampir mirip-mirip Sama kamera depannya juga ya Ini juga udah stabil gitu ya Ini gue handheld Ini pake apa-apa Coba misalkan kita zoom Oke ini Hasil zoomnya Kita zoom outnya sampai 0,7 ya Tapi dia gak ada ultrawide-nya Oke ini sampel videonya Oke ini sampel kamera depan Dari Sarkoos R8s Pro Di viewfinder sih Dia Stabil ya Gak goyang-goyang gitu ya Makan kalau masuk di komputer Atau di Layar beda Bicanya processing lagi Itu juga warna hijaunya bright banget Detail di wajah Look jelas cuma Oh dia ada auto-focus juga Misalkan backlight Gelap juga ya Kalau di kondisi cukup cahaya Oke ini sampel videonya Kamera depannya Oke ini sampel perekaman video Di resolusi Full HD Kamera depan Dari Sarkoos R8s Pro Ini malam hari ya Tuga sebenernya lagi agak grimis Hape ini kan punya Sertifikasi IP68 Jadi gue rasa aman Cuma Kalau buat kamera Kamera depannya Kalau Gelap banget Maksudnya emang cukup berasa Cuma gue rasa sih Harusnya bisa lebih bagus Daripada ini Kamera depannya Kalau kita sambil jalan Nah ini kalau Gue Mengarah ke cahaya Nah kita lanjut lagi nih Ke bagian yang cukup esensial juga Tentunya Dari sebuah smartphone Yaitu bagian baterai Si Sarkoos R8s Pro ini Dia punya baterai 5000 mAh Dengan dukungan fast charging Cuma 27W aja nih Tapi kalian juga gak usah khawatir Karena Sarkoos juga udah ngasih Charger bawaannya Nah selama dipakai sehari-hari Hape ini sebenernya bisa tahan Dari pagi sampai malam gitu Padahal kan gue pake Dari jam 9 9 pagi Sampai jam 7 malam tuh Baterainya masih bisa bertahan Di sekitar 30% Dengan skenario pemakaian Kayak browsing Ngetik-ngetik di Google Docs Terus juga Buka Youtube Dengerin Spotify Sama main beberapa game Kayak Mobile Legends gitu Segame atau dua game Ini menurut gue Baterainya udah termasuk cukup awet ya Tapi kalau Pengujiannya gimana Gue juga coba Penguji baterainya Di PCMark Work 3.0 Battery Life Hasilnya dia dapet Di 14 jam 28 menit Nah mengingat performanya Yang kenceng ini Menurut gue Buat kualitas daya tahan Baterainya udah cukup bagus nih Tapi ada yang perlu dicatat nih Buat temen-temen nih Nah selama gue pake hape ini Dia tuh ngecasnya cukup lama ya Misalkan dari Sekitaran 10%an nih Buat nyampe full aja tuh Bisa sampe 1 jam 50 menit Atau bahkan sampe Dua jam ya Misalkan dari hape nya Sekitar di bawah 10% Yang mana ini Waktu yang cukup lama Buat hape di kelas flex Menurut gue Menimal ya Satu jam setengah Menurut gue masih oke Tapi kalau udah dua jam Itu Waktu yang tentunya Cukup lama gitu ya Jadi ya Baterainya awet Tapi ngecasnya lama Seperti itu Buat OS nya sendiri Si Sarap Aquos R8s Pro ini Dia pake Android 13 Yang mana gue cukup kagum sih Sebenernya awalnya sama hape ini Yang mana dia UI nya tuh terasa polos ya Cuma makin lama gue pake Kadang terasa habar juga Gue butuh fitur-fitur kayak Ya mungkin Samsung ada Samsung One UI Terus MIUI Xiaomi ada MIUI Realme ada Realme UI gitu Terus juga Vivo Dengan Funtouch OS nya gitu Gue ngerasa kayak Butuh sentuhan itu aja sih Buat kostumisasi yang lebih enak gitu Kalau polos gini Sebenernya lebih smooth sih Tapi kalau Polos banget kayak gini Gak ada tambah-tambahan sama sekali Misalnya Aquos UI gitu Nanti bikin Itu mungkin jadi lebih enak gitu ya Mungkin tapi temen-temen Gak bakal kerepotan Gak dapet iklan Atau bloatware yang banyak Pada hape ini ya Terus juga pengaturannya Gak ribet tentunya Mungkin Di Jepang sana Lebih senengnya kayak gitu Gak ribet-ribet banget gitu ya Soalnya gue Pengalaman gue pake hape Dari-bari Jepang dulu Jepang pake Sony Xperia XZ Sama Xperia Z Compact Z5 Compact atau berapa ya Udah lama ya Itu emang UI nya emang polos banget gitu Gak banyak Ada bloatware ataupun Kostumisasi yang bikin ribet penggunanya Mungkin ya orang Jepang sana Suka kayak gitu Tapi Sebagian di Indonesia kan Setau gue Ini udah akrab banget Dengan kostumisasi UI Seperti itu Nah itu dia tadi Mengenai review Si Sharp Aquos R8s Pro Kesimpulannya gimana Menurut gue Hape ini sebenernya cocok banget Buat kalian yang suka fotografi sih Kesimpulannya Karena hasil fotonya itu bagus Terus juga Buka video udah bagus Terus kalau kalian pake buat di outdoor juga Hape nya kan baterai nya awet nih ya Terus Dia juga udah tahan Sertifikasi IP68 Jadi ya buat pake berpetualang Buat fotografi Gue rasa cukup bagus Tentunya ya Tapi kalau misalnya kalian suka Buat main game gitu ya Gue rasa hape ini Emang kenceng sih Tapi kalau buat dipaksa Pus-pus Buat main gaming itu Agak ngos-ngosan Hape nya demam gitu ya Agak kurang cocok gitu Tapi kalau misalnya kalian punya hape ini Ya diajak mabar sama temen kalian Ya paling lama sejam Masih cukup okey hape aja Menurut gue Masipan gak lebih dari itu Tentu hape nya panas Bikin Ya mungkin baterai nya juga Akan berdampak ke Pemakaian jangka panjang tentunya ya Terus juga Hape ini bisa banget Cocok banget Buat kalian yang suka UI polos gitu ya Gue sih awalnya seneng-seneng aja ya Cuma karena kebiasa pake Hape-hape yang banyak kostumisasi Agak kurang gitu ya Tapi kalau temen-temen Temen yang suka UI polos Mungkin buat orang tua kalian gitu Yang gak mau ribet Itu cocok pake hape ini ya Seperti itu Buat Aquos R8s Pro ini Dia dijual di harga Rp15.999.000 Dengan varian RAM 12GB dan Memori internal 256GB Oh iya buat Sharp Mungkin saran gue Ngasih varian-varian lainnya ya Biar varian memorinya bisa lebih luas Walaupun ada microSD Seperti itu Oke segitu aja Gue YSky dari Telset Semoga Review mengenai Sharp Aquos R8s Pro ini Bisa jadi referensi untuk kalian Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax